wangi ya wangi mas ini teh mana ini mas Jogja Oh Jogja Jogja teh juga ya Oh sudah mana kalau teh sundut teh beberapa waktu yang lalu Mas Anies Baswedan bakal capresnya dari Nasdem ini berkunjung ke Baduy Oh iya tidak lama kemudian Mas Ganjar Pranowo capresnya PDI Perjuangan juga soan ke Baduy karena kalau kita bicara Baduy pasti kita bicara soal budaya ya karifan lokal ya kalau eh yang menghormati kearifan lokal menghormati kebudayaan itu ya Ganjar sebenarnya Ganjar dia lebih peduli kepada kebudayaan itu ada festival-festival selama ini kan Ganjar kemudian eh karnaval-karnaval budaya itu kan Ganjar sekarang kalau kita bicara Mas Anies bicara rekam teja ketika perhelatan Pilgub DKI Jakarta ini dengan politik identitas sulit dipisahkan dari sosok Mas Anies ya ya udah ngakuin itu pada saat itu Mas Anies didukung oleh kelompok-kelompok yang anti terhadap budaya Hai karifan lokal yang dimiliki oleh Ayo kita ya contoh ketika kelompok yang mendukung Mas Anies ini menolak wayang memang mayoritas pendukung Anies ini maaf ya itu didukung oleh teman-teman Wahabi ya Wahabi itu yang dikit-dikit kafir dikit-dikit pithah dikit-dikit haram itu loh itu itu yang itu yang dibelakang Anies itu jadi kalau misalnya nanti semoga-moga tidak ya itu nanti kalau terpilih wayang nggak boleh musik nggak boleh debus nggak boleh apa semua nggak boleh semua haram haram haramkan sementara kearifan lokal kita kebudayaan Nusantara ini milik kita leluhur sudah rintis itu ya kita harus hormati leluhur pada saat Mas Anies kunjung ke Baduy itu memang sempat ada videonya nanti bisa kita lihat ya bagus akar Alhamdulillah terima kasih ayah bersih ya Pak Presiden kita sambil terasi adalah lapar yang luar biasa dari Baduy dalam sambutannya sungguh sangat luar biasa merasakan bagaimana kearifan lokal itu ada tadi dari para sesepuh yang ada di sana mereka menyampaikan bagaimana hidup harmoni bagaimana tidak membedakan satu sama lain bagaimana menjaga alam lingkungan kuah kita belajar betul terima kasih belajar banyak ada pekik teriakan bahwa Aris Presiden dari sini kita bisa melihat kualitas kebudayaan yang dimiliki oleh capres yang akan berkontestan di 2024 nanti Iya Iya prototipe kebudayaan di Indonesia itu Baduy luar biasa tuh dan masyarakat-masyarakat tradisi masyarakat-masyarakat adat ini juga menjadi bagian dari fondasi membangun kebijakan rasa kebersamaan Iya kita kita ini beragam banyak suku banyak kebudayaan banyak tradisi yang berbeda-beda tetapi kita bisa rukuni itu berkat pendahulu kita yang luar biasa masuk mau di acak-acak kita kemudian diganti apa kebudayaan tunggal dari gurun gitu nggak bisa dong boleh kita mempelajari budaya luar ya sebagai ilmu pengetahuan tetapi kan kita punya budaya sendiri teman-teman budayawan saya kira ya Oh pilihannya ke Ganjar itu karena sangat deket Ganjar ini sangat deket tentang dengan kebudayaan ini kalau dikit-dikit dilarangkan repot kalau Ganjar enggak ayo ini kekayaan kita kekayaan Indonesia kita lestarikan kan gitu ya kita tengok kebelakang lah ketika kelompok-kelompok yang mendukung Mas Anies ini menolak dan apa menganggap wayang itu haram nanti bisa dirusak kembali ke akar kebudayaan kita boleh kita beragama dengan masing-masing keyakinannya ya tapi kita jangan yang tercerabut dari akar budaya kita itu yang membuat Cina maju kan menghargai kebudayaan menghargai leluhur dan kalau kita bicara kebudayaan budaya-budaya yang adiluhung yang sejak zaman agama belum masuk di tanah nusantara ini Mas itu ya gotong royong ya gotong royong sopan santu tepos liroh ini bagian dari budaya kita yang itu sudah ada sejak sebelum agama masuk di Indonesia luar biasa sebenarnya Indonesia ini kaya ya kan kemudian tradisinya itu menjadi kekayaan yang luar biasa berbagai suku apapun sukunya di Indonesia bagus ya kan ya kalau bisa ya kita cari presiden yang diantara dari beberapa suku itu ya jangan maaf ya mosok harus import itu loh maaf ya kalau misalnya Ganjar kan asli Indonesia bersuku Jawa juga kayak gitu dia paham betul tentang kebenekaan itu akan menghargai kebenekaan akan menghargai kebudayaan Indonesia tidak mendiskreditkan etis tertentu ya tujuannya apa supaya muncul kecintaan itu kecintaan terhadap Indonesia terhadap NKRI Iya kan Iya kalau misalnya ke Indonesia hanya diragukan ya repot dan indikasi itu ada loh indikasi itu kenapa Anies didukung oleh kaum radikalis ya yang misalnya dia tadi Wahabi kemudian eh pakai budaya Arab ya nggak papa agamanya kita nggak papa agama kita bahasa Arab tapi tapi jangan kebudayaannya dibawa ke sini siarkan kebudayaan kalau kau jadi Islam jangan jadi Arab kalau jadi NU jangan jadi India kalau jadi Kristen jangan jadi Yaudi nah kalau kita Buddha jangan dari China lawang yang Arab Saudi aja sekarang oleh Salman ya putranya putra mahkota itu di lakukan perubahan-perubahan yang luar biasa yang dulu wanita tidak boleh nyetir sekalang boleh nyetir yang semua dulu sebat dilarang sekarang enggak Apakah nanti Indonesia jangan-jangan terbalik kalau dikuasai Wahabi wanita nanti nggak boleh nyetir nggak boleh emosi wah repot repot itu misalnya sekarang sekarang aja solawat nggak boleh salin nggak boleh repot apa selamat menikmati